Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Dede dari kebontin pambulang kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang eh ini ya bagusnya di musim hujan dan ada juga hama di musim hujan itu biasanya kita temuin pada saat musim hujan yang curah hujannya tinggi membahas ini pembahasan ini mungkin udah berapa kali saya bahas sedikit ya tapi kita akan coba bahas yang lainnya juga nanti kita akan coba lihat apa yang nanti kita bahas ini ada salah satunya yang memang pada saat musim hujan itu biasanya akan timbul masalah-masalah seperti karat daun itu pucuk busuk buah busuk bejamur itu biasanya ada ya ini satu kendala yang memang terjadi pada saat musim hujan ini khususnya di tempat saya jadi nanti kalau misalnya teman-teman ini jadi enggak semua tempat yang yang sama seperti saya jadi nanti teman-teman kalau misalnya nemu kendaraan yang sama itu enggak enggak terlalu kaget atau gimana Oh ternyata kayak gini kalau musim hujan jadi ini sembang sedikit berbagi pengalaman eh buah tin pada saat musim ini hujan yang rutin ya 23 hari sekali atau bahkan terjadi setiap hari itu hujan nah ini yang pertama yang pastinya daun udah mulai kelihatan berkarat kalau masa ini ya kalau awal-awal hujan itu seminggu sekali atau ini biasanya daunnya akan subur banget seperti ini daun yang pucuk yang tadinya dorman atau stagnan itu biasanya akan pecah tunas nah ini kalau udah pecah tunas semua itu proses hujannya karena ini ya pas-pasu hujan yang tinggi itu biasanya akan menimbulkan masalah baru yaitu karat daun seperti ini karena tahu nih jadi bercak daunnya itu ada bercak kayak kayak ini ya kayak benar-benar karat ada kecoklatan ini ini sebenarnya spora yang hidup di daun atau jamur ya karena kan air hujan itu emang menumbuhkan segalanya jadi dia bisa tumbuh seperti ini ini kalau di jum mungkin kalau lebih dekat itu seperti jamur ya Nah itu akan timpon-tipon masalah seperti ini bisa dilihat daunnya seperti itu nanti akan daunnya ada yang sebagian memang rontok sendiri ya Nah ini yang agak parahnya seperti ini juga nanti juga kita akan coba lihat yang buah yang yang biasanya ini ya timbul bukan busuk di pucuk nih ini yang agak daun seperti ini akan rontok sendiri menguning sendiri ini mudah sekali di rontokkan seperti itu dan biasanya juga rentan sekali sama patah ya karena anginnya cukup besar yang biasanya kalau mesin hujan itu anginnya cukup besar dan itu rontok dan sebagian yang memang bagus sih biasanya yang udah tembus akarnya di tanah ini tanah lebih bagus biasanya lebih subur nanti akan coba kita lihat nah ini kemarin yang kita terjadi banyak busuk akar karena cangkokannya itu ini ya media nya terlalu basah karena air hujan meresap sini enggak enggak di balut lagi dengan plastik ini meresap sini dan ini di bukan busuk akar akan enggak mau keluar akhirnya lama-lama busuk batang dari sini bisa dari pucuk dan akan menjelar semuanya nah seperti itu yang pada subur-subur jadi ada min plus nya ya nah kayak gini karat daun nah ini kita udah rontokin karena anginnya terlalu besar ya nah ini biasa bibitnya seperti ini yang kemarin daun hijau ini mudah mulai pada berkarat seperti ini kekuningan ini mungkin bisa kita kasih dolomit atau kita semprot sama fungisida juga bisa seperti ini ini kalau mau mau praktis sih paling kita potong aja ya agak kuningan seperti itu ini juga yang agak udah lumayan parah ini dan banyak juga bibit yang memang mati ya mati karena akarnya di bawahnya itu busuk ini enggak tumbuh di busuk karena biasanya medianya di bawahnya becek banget dan enggak kuat ya banyak yang lepas yang udah pulsem pun itu biasanya kalau akarnya enggak baru sedikit dia akan mati nah seperti ini juga nih banyak yang batang yang busuk tapi kadang-kadang dibiarkan aja ya kadang-kadang ada ada sebagian batang yang bawahnya itu masih hijau dan biasanya itu bisa tumbuh dari bawah ini seperti ini nah ini kita nanti kita akan coba lihat ya proses apa bukan prosesnya busuk busuk karena itu pucuk ya biasanya pada musim hujan itu terjadi seperti itu nah ini seperti ini teman-teman bisa dilihat nah ini kita nggak tahu nih apa binatang atau tahu apa ini biasanya kendalani musim hujan tuh seperti ini busuk-busuk yang dipucuk ini sih ini kelihatannya kayak mungkin kalau belajar dari mangga itu ada yang binatang seperti walang sangit itu yang mengisap ini batangnya ini biasanya pucuk mangga juga banyak yang eh ini seperti ini digosong ini banyak nih rata-rata yang kalian disini yang terjadi seperti ini yang buah-buah berwarna merah seperti ini ya sebagai tas yang kayak Blue Giant dan keluarganya tuh yang kayak masuk Dolphin TGF Jumbo dan buah-buah merah biasanya akan mengalami seperti ini nah ini nah ini kalau misalnya musim hujan pun eh sangat bagus biasanya yang itu ya yang sambung ya cepat banget dia akan pecah tunas seperti ini akan cepat tunas pecah tunas di ini ya cepat ya sempat cepat sekali pecah tunas nah seperti ini teman-teman ini juga ada yang bukuknya busuk yang diserang kita enggak tahu binatang sepatnya belum pernah nemuin binatangnya seperti apa ini biasanya kayak gini penyakitnya kalau musim hujan penyakitnya seperti ini banyak yang kejadian seperti ini kalau yang pucuk-pucuk yang saya kayak Grand New York dan itu biasanya lobo hijau itu lebih bagus ya lebih kuat ya saya juga enggak tahu apa yang bikin dia lebih ini belum ada ini juga mungkin dia lebih tebal atau gimana jadi atau lebih pahit mungkin jadi binatang enggak mau menyerang dia iya ini kayak gini nih karat daunnya seperti ini ini lumayan udah lumayan parah ya ini saya bisa bilang busuk karena ininya media basah busuk seperti ini kalau ada pucuk yang layu daunnya dan merebet kesini awal busuk nah ini yang udah udah pecah lumayan cepat juga saya juga pengen ngasih tahu masih lihat buah merah yang kalau musim hujan udah mulai ini udah mulai pada apa bejamur ya nanti coba kita lihat mudah-mudahan sih ada nah ini yang baru kita pindah perolibag jadi nanti mudah-mudahan ada buahnya jadi bisa lihat oh buah saya kok busuk ya busuk terus kenapa biasanya itu yang buah merah tuh terjadi kadang mesin hujan tuh lebih rentan busuk ya atau jamur biasanya nah seperti ini temen-temen nih ini busuk ini berjamur berjamur atau dalamnya ini biasanya busuk matangnya itu dia berjamur mungkin ke karena terlalu lembab ya jadi ada jamburan nih biasanya nih agak-agak rentan seperti ini kalau yang ini sih lebih kuat ya kalau yang ini pelayagino ini mah bukan di ini ya ini udah semutin udah dimakan burung yang kemarin saya bilang buahnya kok lonjong jadi lonjong emang asalnya memang buah lonjong ini yang bobo lebat seperti ini biasanya agak rentan ya temen-temen agak rentan busuk atau berjamur karena mungkin terlalu ini ya terlalu lembab jadi dia berjamur kayak gini juga nih kurang bagus nih ini enggak enggak enak ini agak anjep tuh agak benyek ini paling kita buang aja buat pupuk lagi ini kayak gini juga nih ini juga mateng nah ini kakaknya kakaknya parah ya tapi ada juga yang bagus ya temen-temen efek dari hujan itu dia biasanya pecah tunasnya lumayan cepet ini lumayan bagus ini pakai batang bawah loa dan biasanya kendalanya juga rumput ya temen-temen rumput yang begitu cepat pertubuhannya itu rumput juga cepet banget nih dulu pernah berbuah seperti ini hebat buah merah itu busuk ya ini temen-temennya masih hujan jamur nggak ada yang metode sama sekali ini rumput cepet banget nggak bisa diiniin nah seperti ini cepet ya jadi harus rajin dibersihin juga sini kita juga belum nemu yang biasanya merembet ya batang yang kena ini kena busuk kayak gini temen-temen ini ini bisa ada ada binatangnya kayak ulet ini bisa merembet sampai bawah dan harus dipotong ya saya bekas sangkokan terus kemasukan air agak busuk nah terus ada binatang biasanya yang bertelur disini jadi kalau yang mungkin yang punya apa anti air itu yang untuk kehabisan genting itu bisa pakai itu atau ada yang pasta kambium itu bisa pakai itu untuk menutupi loka bekas potong bisa kemasukan air itu rentan sekali ini ya busuk juga ini juga loa juga enggak enggak menutup kemungkinan bisa mati ya mesin hujan itu juga ada ada beberapa yang mati memang busuk akar belum tahu penyebab pastinya kemungkinan ada hama atau apa jadi biasanya kalau mesin hujan itu kan eh segala sesuatunya anak mesin hujan pupuk yang alami yang subur ya jadi segala sesuatunya bisa tumbuh itu bahkan rumput dan mungkin juga eh kandungan tanahnya yaitu bakteri atau eh hama-hama yang di itu itu menetas yang memakan sebagian batangnya ya paling itu aja teman-teman eh sekilas tentang kendala di musim hujan mudah-mudahan bisa jadi masukkan dan bisa juga jadi ini ya buat pembelajaran buat kita juga jadi eh enggak segalanya sesuatu itu tuh pasti eh mulus ya ada-ada kendalanya ada ini anda dari situlah kita bisa ngambil hikmah untuk lebih bisa belajar meneliti dan bahkan bisa ini ya membuat solusinya bagaimana caranya itu membutuh waktu dan butuh banyak percobaan paling itu aja dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat kalau ada masukan silakan ada ada komen dan jangan lupa subscribe channelnya dan like ya itu aja dari saya mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan pembahasan topik yang lebih menarik dan lebih baik lagi kedepannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati